Nur, Nur itu seperti gue jaman bahela, tapi kan seiring berjalannya waktu karena gue sudah matang juga, sudah berbuah, jih berbuah. Nah, itu berubah. Nah, kalau Nur itu sebenarnya gue menghidupkan sisi remajanya Poppy jaman dulu. Hai, gue Poppy Sofia, gue di video original series Dapur Napi, berperan sebagai Nur. Hai kawan-kawan, aku Asmara Abigail, di Dapur Napi, aku berperan sebagai Ayu. Video original series Dapur Napi ini, series yang menceritakan tentang kesempatan kedua bagi para mantan api, yang sebenarnya itu susah banget didapetin. Karena memang kenyataan memang seperti itu ya, karena kita aja di sini berperan sebagai Dapur Napi itu kayak miris banget ya. Kayak mantan api itu susah banget dapet kesempatan di masyarakat untuk bisa balik lagi dilihat sebagai, sama gue sama kamu, kayak gitu sih. Ya, ceritanya sendiri dimulai dari Laila dan background keluarga Laila, dimana mereka punya usaha restoran, dan akhirnya setelah bertemu dengan Nur dan Ayu di dalam penjara, akhirnya kita menghidupkan restoran Laila kembali. Oke, kalau karakter Ayu mungkin kalau di antara perempuan-perempuan di berempat mungkin Ayu bisa menjadi lemon kayaknya, bisa jadi zestnya gitu. Dia yang kayak suka hype sendiri, ceria sendiri, ada genit-genitnya, terus suka antara problem solving tapi agak sok tau juga ya gitu. Ayu kalau di ibaratkan bentuk tuh abstrak gitu ya. Ya begitu, tapi akhirnya berbentuk ya. Seru deh, seru karakter Ayu. Kalau untuk karakter Nur sendiri, di sini Nur tuh kayak bom waktu lah. Dia itu tipikalnya yang senggol bacok, dia gak bisa memendam amarahnya, pemarah, dan di sisi lain dia tuh apa ya, dia punya kecenderungan untuk apa ya, dia tuh self pity banget, ngerasa dirinya tuh gak berharga. Dan mungkin yang bisa menghargain dia itu cuma ya temen-temennya ini, kayak gitu. Nur itu security-nya di dapur napih. Iya dia apa ya, ingin melindungi temen-temennya. Iya, keamanan lah. Sebenernya karakter Ayu menurutku sih berbeda ya, mungkin ada kesamaannya sedikit gitu, tapi memainkan Ayu buat aku fresh banget. Karena aku juga belajar buat jadi Ayu dan seneng banget dikasih kesempatan di dapur napih untuk memainkan karakter yang sedikit kurang lebih komedik gitu. Karena ini buat pertama kali, buat aku juga gitu, jadi seneng banget bisa explore. Oke kalo aku sendiri aku berperan sebagai Nur, Nur itu yang tadi aku bilang ga Nur itu bom waktu. Wah orangnya meledak-ledak, gak bisa kontrol anger-nya. Terus di sisi lain dia itu kayak, aduh ngerasa tidak berharga banget. Kalo dibilang kemiripan, ada lah setitik ya. Dulu gue sempet merasakan mungkin karena jiwa muda ya, pemarah banget. Udah gitu kayak tukang berantem kayak gitu terus rusul lah. Nah Nur, Nur itu seperti gue jaman bahela, tapi kan seiring berjalannya waktu karena gue sudah matang juga, sudah berbuah. Nah itu berubah. Nah kalo Nur itu sebenernya gue menghidupkan sisi remajanya popi jaman dulu gitu. Cuma bedanya kalo Nur kan dari emang anak jalanan juga, terus emang besar di pantai asuhan gitu. Beda-beda disitu sih, beda background. Sebenernya sih kalo riset banget banget sih, misalkan sampe kayak dateng ke penjaranya, itu sebenernya harapan kita ya. Itu kita kayaknya pas kemarin kurang memungkinkan karena emang waktunya terbatas juga. Kayak sutradara, Kak Rain sama Kak Addis dan tim penulis kan mereka juga udah research. Jadi kita juga dapat informasi yang fresh dari mereka kayak tentang kehidupan di dalam sel tuh gimana sih, bahasa bercandanya tuh gimana sih. Istilah-istilah, kata-kata yang dipake di dalam penjara tuh gimana. Kayak, oh sistem kehidupan yang ada di dalam tuh kayak gimana sih. Nah kalo aku kebetulan timelinenya lumayan sama dari casting sampe akhirnya kerja bareng di dapur napi. Kebetulan ada temen keluarga aku juga yang baru keluar dan... Kak Abi deket nih. Iya itu lumayan deket karena kayak temen keluarga banget dan kebetulan perempuan gitu. Jadi kayak aku seneng banget bisa ngobrol dan bisa mendapatkan sisi lain yang aku tadinya gak tau juga sih. Karena kebetulan yang aku dapet dari dia justru semangatnya gitu. Karena bisa diliat dari kalo udah pada nonton episode 1 kita tau Laila masuk penjara tuh sebenernya karena sial lah gitu. Dia gak niat untuk melakukan itu. Nah kurang lebih yang terjadi di kenalan aku kayak gitu. Tapi gimana dia menebusnya terus dia semangat untuk memulai hidup baru setelah dia keluar. Itu yang aku pelajarin banget sih gitu. Untung ya maksudnya semua yang apa maksudnya orang-orang yang lo kenal udah masuk pas keluar itu semangatnya tuh justru kayak lebih... Semangatnya tuh gila banget yang kayak you will never take me down gitu. Nah itu. Banyak sih ya kita ya. Iya popi banyak. Shennina juga banyak. Shennina banyak banget. Klara. Klara apalagi. Dia hancur lebur. Menurut saya ya. Syukur-syukur jiwanya sekarang masih aman ya. Mungkin lagi dipungutin. Sekarang dia lagi memuang serpihannya ya. Itu sebenernya yang training ya. Bener. Scene-scene-nya. Satu hari kan kita scene-nya loncat-loncat. Dan di sisi lain habisin yang terluka banget. Yang kayak gila-luka. Besok ininya next-nya yang bahagia apa. Ya itu kan memang kerjaan kita ya Bi ya. Dan di sisi lain kan kalo perempuan itu kan ada hormon. Masalah hormonal juga kan. Kita ketemu momen mau ini mau mens gitu kan. PMS tuh kita jadi mudah nangis. Kelar mens. Susah nangis. Nah itu kendala kita. Ya itu kendala gue sih ya. Kalo gue sih sempet. Gila kita lah rata-rata. Tapi pas waktu terakhir ya. Gue terakhir itu ada adegan. Ada satu scene lah itu sebenernya kayak gue membuka rahasia gue ke temen-temen gue. Itu tuh harusnya kayak gue sangat-sangat gimana gitu ya. Tapi saat itu tuh gue merasa kayak putus banget. Karena gue udah selesai mens. Dan hormon gue udah balik lagi balance. Ujung-ujungnya gue bawa kuncian. Gue bawa mainan anak gue itu loh. Itu lah. Jadi kan ya abis mau gimana lagi ya kan. Seperti itulah sih pengalaman gue ya. Kalo untuk masalah nangis-nangisan ya. Kalo yang aku lihat langsung ya dari kemarin kita nonton Dapur Napi. Berasa banget bagaimana perempuan itu harus independen dan mandiri. Dan di saat dia itu bisa independen at least untuk dirinya sendiri. Jadi otomatis lingkungan dia juga berubah. Ketika dia makin baik makin mandiri. Dia bisa berdiri sendiri gak tergantung orang lain. Apalagi kalo misal mungkin mantan Napi gak susah dapet kerjaan. Malah dikasih donasi bergantung sama orang lain. Itu gak menyelesaikan masalah. Tapi begitu dia independen maka disekeliling dia juga akan menjadi lebih baik gitu. Betul sih dan masukkan lagi sih perempuan itu harus saling menaikan perempuan lain. Jadi kayak sesama perempuan yang harus saling membahu, bahu-membahu gitu loh. Bukan lu udah tau sama-sama perempuan saling menjatuhkan gak sih? Jadi kayak kita rangpul-rangpulan gitu. Perli grup WhatsApp. Grup WhatsApp gitu ya. Dapur Napi juga ada grup WhatsAppnya. Gitu lah pokoknya. Jadi kalo ada video terbaru lu bisa langsung bisa nonton. Dan jangan lupa saksikan video original series Dapur Napi. Cuma di video.